Tekad dan kegigihan seseorang dilihat dari seberapa keras ia mendorong dirinya untuk memenuhi atau menunaikan pekerjaannya dengan baik, yang biasa kita kenal dengan tanggung jawab. Banyak orang bisa mendefinisikan apa itu tanggung jawab, tetapi apakah bisa kita memenuhinya? Sejak menjadi guru pedalaman, hal ini yang terus saya gomuli. Apakah saya sudah menjadi seorang guru yang bertanggung jawab, atau sebaliknya, hanya sekedar mengabdi, tapi tidak menghidupi pengabdian itu? Seperti halnya para murid belajar, saya pun sebagai seorang guru terus juga belajar. Sekarang ini, saya ingin lebih memfokuskan diri untuk mempelajari apa itu tanggung jawab. Menjalankan setiap tugas, saya mulai dari mengajar, menyiapkan media belajar kreatif, sampai menyiapkan feeding untuk anak-anak, wajib saya lakukan dengan hati yang tulus, dan tentu saja dengan penuh tanggung jawab. Saya percaya, jika saya mencontohkan tindakan saya ini kepada anak-anak murid, saya yakin kelak, mereka akan menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Sering saya pantau keseharian anak-anak murid di sekolah, ada beberapa hal kecil yang mereka lakukan sebagai bentuk tanggung jawab mereka di sekolah. Seperti menyeram bunga yang mereka tanam sendiri, membersihkan kelas dan lingkungan sekolah, mengambil air dari mata air untuk WC sekolah, dan sebagainya. Memang hal remeh, tapi apabila terus dipupuk, diajarkan secara berulang, akan tertanam dalam benak anak-anak, dan lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan yang baik. Harapan saya ke depannya, agar saya bisa menjadi contoh yang baik dalam mempraktikan apa itu tanggung jawab kepada anak-anak murid saya. Dan ke depan, mereka menjadi generasi yang memiliki hati yang bertanggung jawab atas kemajuan bangsa Indonesia. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center yang ada di Naisunaf, Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Helping people live a better life.